assalamualaikum sahabat kicau semua selamat datang di fakta burung dan untuk fakta burung kali ini kita akan membahas morai batu di habitat aslinya morai batu cenderung memilih hutan alam yang rapat atau hutan sekunder untuk tempat tinggalnya morai batu merupakan kelompok burung yang dikenal sebagai tutorial dan sangat kuat dalam mempertahankan wilayahnya sejatinya morai morai batu berhabitat asli di hutan Asia Tenggara morai batu menyebar di beberapa negara di Asia Tenggara selain Indonesia seperti Malaysia Thailand Filipina dan Kemboja dan untuk fakta burung kali ini kita akan membahas morai batu yang ada di beberapa negara di Asia Tenggara di Filipina terdapat dua jenis morai yang populer yaitu morai batu biasa dan morai batu hitam cepu ciri-ciri fisik burung morai batu Filipina dilihat dari kelebihannya berkicau tentunya sangat tertinggal jauh dari morai jenis lainnya yang ada di negara-negara lain mempunyai warna bulu yang lebih indah dari jenis burung morai yang lain yaitu didominasi oleh warna hitam dan putih pada morai morai hitam cepu dinominasi oleh warna hitam di sekucur tubuh dan ekornya didominasi oleh warna hitam dan putih untuk morai batu cepu Filipina atau Black Shama merupakan burung endemik di pulau cepu Filipina warga cepu menyebutnya siloi atau siloi hitam berdasarkan IUCN Red List burung ini dalam status and degraded atau terancam punah burung yang langka karena populasinya di alam liar menurun drastis nasib burung Black Shama serupa dengan larwo atau murai batu yang ada di Jawa yang kini sulit sekali dijumpai di alam liar selanjutnya murai batu Thailand murai asal Thailand ini adalah salah satu jenis murai yang banyak dipelihara oleh pecinta murai pasalnya burung ini memiliki bentuk tubuh yang indah dan suara yang bagus sehingga tidak heran banyak orang yang mempertandingkan burung ini burung murai Thailand memiliki panjang ekor ekor 34 cm bahkan lebih dan ada juga yang memiliki panjang ekor 23 cm ke atas bahkan di beberapa kesempatan ada seekor murai batu Thailand yang memiliki panjang ekor sampai 38 cm jika dibandingkan dengan Indonesia lebih kurang murai batu Bahorok murai batu Thailand memiliki postur tubuh yang sedikit lebih kecil dari murai batu Medan dengan keadaan ini membuat burung ini lebih lincah dalam bergerak murai batu Thailand Thailand memiliki warna ekor yang mengkilap selain itu ekor murai batu Thailand juga memiliki kilapan warna biru saat terjadi pantulan cahaya pada ekor burung murai batu ini yang selanjutnya murai batu Malaysia murai batu asal Malaysia ini sebenarnya lebih lebih banyak berhabitat di pulau Pinang yang memiliki ciri fisik seperti berikut murai batu Malaysia memiliki postur yang lebih besar dari murai batu Medan murai batu Malaysia juga memiliki ekor dengan panjang mencapai 30 hingga 33 cm bentuk ekor cenderung tipis dan bentuk ekor cenderung melengkung daripada murai batu Medan dalam menentukan perbedaan dari murai Thailand, Filipina dan Malaysia Anda bisa menggunakan materi mengenai ciri fisik murai batu Thailand, Filipina dan Malaysia oke untuk sahabat mitra burung mungkin sekian dulu penyampaian yang admin bisa berikan kepada teman kicau semua semoga video ini bisa memberi manfaat kepada teman kicau semua bagaimana membedakan jenis-jenis murai yang ada di negara tetangga terutama Malaysia, Filipina dan Thailand untuk itu salam jika dari mitra burung assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih